Intro Kabar baik datang dari Prabowo untuk timnas Indonesia Sinteyong ingin timnas full pemain keturunan 5 kabar baik hampiri timnas Indonesia hari ini Simak video selengkapnya di channel ini Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Intro Kabar baik yang pertama datang dari Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia 2024 Prabowo janji kirim timnas Indonesia U20 ke Qatar Calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mengirim sekuat timnas Indonesia U20 ke Qatar Sebagai salah satu persiapan rencana Indonesia maju sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 Janji adalah suatu yang harus ditepati Saat itu saya pernah berjanji mengirim tim U17 untuk melakukan persiapan di Qatar Tetapi karena waktu yang sangat mepet dengan Piala Dunia U17 Hal itu belum terlaksana Kini seiring dengan misi Indonesia mencalonkan tuan rumah Piala Dunia U20 2025 Saya akan menunaikan janji saya mengirim timnas U20 untuk persiapan jangka panjang di Qatar Ujar Prabowo pada Kamis 14 Desember 2023 Timnas Indonesia U20 akan menjalani persiapan di Aspire Qatar Yang merupakan salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia Aspire Akademi itu terbaik di dunia Mungkin satu lagi di Barcelona Akademi La Masia yang tarafnya luar biasa Tapi tentu lebih susah menjalin kerjasama dengan La Masia Karena Qatar hubungan saya dan Pak Erik baik dengan toko-toko Qatar Jadi ini urusan pertemanan Kalau dengan Indonesia mereka terbuka Kata Prabowo Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo Jokowi telah memastikan Indonesia Akan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Atau U17 mulai edisi 2025 Indonesia mengajukan tuan rumah bersama Singapura Prabowo mengatakan usaha Jokowi mendorong Indonesia Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Adalah langkah yang patut didukung seluruh pihak Untuk itu timnas U20 harus dipersiapkan dengan matang Sementara Ketua Umum PSSI Erik Tohir Mengapresiasi kepedulian Prabowo pada sepak bola Indonesia Erik mengatakan kecintaan Prabowo pada sepak bola Indonesia Lebih dari sekadar kata-kata Saya tahu Pak Prabowo merupakan salah satu tokoh Yang memang cinta dan peduli sepak bola Bukan karbitan atau ada udang di balik batu Melainkan memang sosok yang punya komitmen besar Membesarkan sepak bola Indonesia Ujar Erik Tohir Erik juga mengapresiasi setiap tokoh Ataupun individu yang mau membantu Mengembangkan sepak bola Indonesia Apresiasi tinggi pada organisasi Tokoh atau individu yang rela bekerja sama Serta berkontribusi untuk mengembangkan sepak bola Memang kerjasama lintas stakeholder diperlukan Agar sepak bola kita semakin maju Tutup Erik Tohir Kabar baik yang kedua Sinteyong ingin timnas Indonesia penuh pemain keturunan Pelatih timnas Indonesia Sinteyong Tampaknya ingin timnas Indonesia Dipenuhi oleh pemain keturunan yang dinaturalisasi Hal itu setelah dia mengaku masih butuh beberapa pemain lagi Agar sekuat besutannya kian berkualitas Sebenarnya sudah ada setidaknya Sudah ada lima pemain keturunan Yang membela timnas Indonesia saat ini Yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Saint Patinama, Rafael Streich, dan Ivar Jenner Daftar itu akan terus bertambah seiring Seiring proses naturalisasi Nathan Chuangon, JHS, dan Justin Hapnar selesai Nama terakhir yakni Justin Hapnar sendiri Jadi pemain teranyar yang menyelesaikan proses naturalisasi Dan resmi bisa membela timnas Indonesia besutan Sinteyong Namun nyatanya Sinteyong belum puas Belum mau berhenti mendatangkan pemain keturunan Agar Indonesia kian kuat Memang sebagai tambahan yang pasti yaitu Justin Mungkin selain itu ada beberapa pemain yang ditambah atau datang pasti sekuatnya lebih baik Ungkap Sinteyong Sinteyong jelas akan senang mengomendai Banyak pemain berkualitas di timnas Indonesia Sebagai pelatih timnas juga menjadi pertimbangan yang sangat membahagiakan Kata Sinteyong Belakangan ada sejumlah rumor beberapa pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi Mulai dari Emil Audero, Tom Haye, hingga yang terbaru ramai di media sosial adalah Kevin Dix Kabar baik yang ketiga Alhamdulillah PSSI akhirnya respon keinginan Tom Haye bela timnas Indonesia PSSI selaku induk sepak bola tanah air merespon keinginan Tom Haye untuk membela timnas Indonesia pada masa depan Ya gelandang yang saat ini membela SC Heransven tersebut Menyatakan keteratarikannya saat diwawancarai oleh S Pen Belanda Tom Haye memang jadi salah satu nama yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia Pemain berusia 28 tahun tersebut menyebut bahwa membela timnas Indonesia bakal menjadi hal yang menyenangkan Ya itu akan menyenangkan saya memiliki keyakinan bahwa itu masih akan terjadi Ujar Tom Haye Karena saya sudah menyadarinya dan sekarang saya pada dasarnya belum menjadi bagian dari itu semua Tapi ya saya tahu seberapa besar hal itu masih ada dan saya juga melihatnya dengan orang lain Kata Tom Haye Tom Haye mengaku ingin mengikuti jejak dua nama pemain Belanda yaitu Irfan Bahdim dan Ezra Walian Yang meroket sejak menjadi bagian dari timnas Indonesia Itu benar-benar aneh Saya pikir Anda benar-benar harus menyesuaikan diri dengan itu juga Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang indah Katanya PSSI pun langsung angkat bicara soal Ken Tom Haye bakal membela timnas Indonesia Untuk membela timnas Indonesia Tom Haye sendiri harus menempuh jalur naturalisasi Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Tom Haye Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA Jadi siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA terbuka kemungkinan Kata Zainuddin Kami tidak ingin kejadian seperti tidak punya darah Indonesia Dan kemudian melakukan naturalisasi menjadi menunggu proses 5 tahun Jadi kami patuh dalam aturan FIFA dan pemerintah tidak sembarangan Kata Menteri Pemoda Katra Kata Zainuddin Amali Alhamdulillah kabar baik soal kondisi Hernando Ari Hanya cedera ringan bisa main di Piala Asia Salah satu pemainan dalam timnas Indonesia di sektor penjaga gawang Yakni Hernando Ari diketahui alami cedera Hernando Ari alami cedera saat membela bersebaya Surabaya Dalam lanjutan pekan ke-21 BRI Liga 1 Hadapi persisolo di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Rabu 13 Desember Saat itu Hernando Ari harus ditandu keluar lapangan di menit ke-73 Dan terpaksa digantikan oleh Andika Ramadhani Cedera yang dialami tersebut membuat dirinya terancam Tidak bisa bermain di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Publik pun khawatir jika dirinya harus absen Mengingat timnas Indonesia pada 20 Desember mendatang juga harus berangkat ke Turki Untuk melakukan pemusatan latihan Namun manajer timnas Indonesia Sumarji Membawa kabar baik soal perkembangan cedera Hernando Ari Sumarji menyebut bahwa Hernando Ari hanya alami cedera ringan saja Ia juga memastikan keeper persebaya Surabaya itu Dapat bergabung bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nantinya Saya sudah koordinasi dengan manajemen persebaya soal cederanya Hernando Ari Kata Sumarji Insya Allah Hernando bisa bergabung dengan timnas Indonesia Dia cuma cedera ringan Sudah diurut oleh Ibu Ida Dayak Tutup Sumarji Ya Hernando Ari memang diharapkan bisa tampil di bawah mister Gawang timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 nanti Hal itu karena sejauh ini keeper berusia 21 tahun itu selalu tampil mengesankan ketika dipercaya oleh pelatih Sinteyong Kabar baik yang kelima Bintang timnas Vietnam dikabarkan absen di Piala Asia 2023 Indonesia diuntungkan karena hal ini Ya bomber tim nasional Vietnam Chong Phuang dikabarkan akan absen dari Piala Asia 2023 Absennya Chong Phuang bisa menjadi keuntungan buat timnas Indonesia yang berada satu grup dengan Vietnam Chong Phuang merupakan salah satu penyerang senior di squad The Golden Star Pemain berusia 29 tahun itu sudah mencatatkan total 50 caps bersama tim senior sejak debutnya pada tahun 2015 Phuang juga berhasil mencatatkan 11 gol dan mempersembahkan satu gelar Piala FFU 16 untuk timnas Vietnam Namun belakangan Phuang jarang dipanggil ke timnas Vietnam karena tidak menjadi pilihan utama pelatih Philippe Trossier Terakhir kali Phuang disertakan oleh timnas Vietnam adalah saat berhadapan dengan Palestina pada September 2003 lalu Kini menurut laporan Detau 247 Phuang kembali tidak dipanggil dalam daftar 50 pemain awal untuk Piala Asia Menurut informasi yang ada, ahli strategi Perancis terus menghapus nama Chong Phuang dari daftar ini Artinya Chong Phuang dibastikan absen di Piala Asia mendatang Tulis media Vietnam Absennya pemain Chong Phuang itu tentu bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia Puang sendiri pernah mencetak satu gol kala Vietnam mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di kualifikasi Piala Dunia pada Juni 2021 Silam Sementara itu meski Puang kemungkinan besar absen masih banyak striker The Golden Star yang patut diwaspadai Nama-nama seperti Nguyen Fanton dan Nguyen Tin Lin harus dipadai oleh skuad Garuda Ditambah timnas Vietnam terlalu bermain kasar I couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night